Kami hendak membaca, mendengar, berenungkan firman Tuhan. Berbicara lah kepada kami, ya Tuhan, secara pribadi, supaya kami mengerti dan mendapatkan suatu petunjuk bagi perjalanan hidup kami dalam dunia yang singkat ini. Berfirmanlah, karena kami hendak mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yakubus 4, ayat 13 sampai dengan 17, saya bacakan kepada kita sekalian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat emas kita di ayat kelima belas. Firman Tuhan mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau kita memperhatikan dan ada waktu mengikuti berita-berita yang meluatakan hal-hal di sekitar kehidupan kita, daerah kita, ataupun di negeri ini, saya yakin sudah memperhatikan bahwa seakan-akan beruntun-beruntun, ada hal-hal yang memprihatinkan, ada tragedi-tragedi yang sangat mengiris hati. Yang terakhir saja yang bisa kita sebutkan, misalnya, kurang lebih minggu lalu, ada pesawat yang crash di San Francisco Airport. Dikatakan sudah sekian 10 tahun, belum pernah ada peristiwa seperti itu di airport tersebut. Sudah bayangkan, kalau kita jadi penumpang pesawat, ketika kita menempuh perjalanan panjang, lebih dari 10 jam, apalagi kalau dari Indonesia 20 jam, aduh, ketika menit-menit terakhir, kita tahu, wah ini sudah hampir sampai, sudah akan rasa bagaimana. Tentu senang sekali bukan ya, yang ibu-ibu wanita sudah kemudian buka handbagnya, keluarkan make up, spray press lagi, mungkin yang menambahkan lipsticknya, ada yang sisi rambut, bukan? Ya, kita siap-siap semua sebuah-sebuah garapan yang ditinggalan, kita juga mungkin sudah selpon kita sebentar, kita mesti on-kan, ada yang sudah membayangkan, wah ada yang menjemput, siapa nih yang menjemput? Kita sudah membayangkan, kita membayangkan rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu peristiwa itu terjadi, sangat mengenaskan sekali bukan? Berapa waktu yang belum terlalu lama, kita tahu di ada peristiwa, bombing di Boston, menjelang ganis finis, maraton, wah semua untuk eksakit sekali, menyaksikan mungkin di situ ada teman baiknya, atau mungkin ada familinya, atau anaknya yang ikut lari, ya eksakit sekali, tunggu, menyaksikan, hura-huranya di sana, tiba-tiba bom meledah, baik penonton, ataupun pelari, terjadi hal-hal seperti itu. Bayangkan, kalau pelari yang menjadi korban, dia adalah seorang pelari maraton, tentu selain jantungnya, bagus, harus bagus, jantung paru-paru harus bagus, apalagi harus bagus, tentu kakinya harus bagus, seperti yang pelari maraton, lalu bom meledah, dan kakinya putus, setelah bayangkan perasaan-perasaan seperti itu, kalau seorang pelari, kakinya harus diamputasi, oh mungkin dia berkata, lebih baik aku mati saja, daripada kakiku harus dipotong seperti ini. di sana Matthew Bridge, limusin terbakar, siapa mereka? Orang-orang yang mau pergi ke sebuah resepsi pernikahan, dan di dalamnya, ada pengantin barunya lagi, yang di sana di tempat resepsi, mungkin di hotel atau di rumah makan itu, orang-orang yang mau akan tunggu-tunggu, ini sebentar lagi, mempelainya datang, ya semua sudah excited, tunggu mana dia? Kok belum datang? Tiba-tiba telepon berbunyi, yang disampaikan adalah, peristiwa naas tersebut, dan mempelai perempuan, ikut terbakar, di dalam mobil yang benak asli itu. Bagaimana rasanya, saudara-saudara? Mengapa saya menyitir, beberapa hal ini? Masih banyak lagi yang bisa kita sebutkan, peristiwa-peristiwa yang bersifat tragedi seperti itu. Untuk apa? Sama sekali bukan bermaksud, menghakimi. Kenapa mereka mengalami ini itu? Bukan. Sebab peristiwa-peristiwa itu, sungguh seringkali merupakan misteri, saudara-saudara. Mengapa? Sampai harus mengalami peristiwa, sedemikian rupa. Sebab, saya katakan misteri, bahkan orang-orang yang takut akan Allah, umat Tuhan sendiri, juga tidak luput dari peristiwa-peristiwa seperti itu, bukan? Lertau lagu yang mengatakan, It is well with my soul It is well It is well with my soul Dalam keadaan apapun, tetaplah jiwaku merasa tentera. Walau itu menjadi berkat untuk banyak orang. Tetapi, apa yang melatar belakang di gubahan peristiwa tersebut? Itu adalah seorang pria, seorang suami, seorang ayah yang dalam satu hari kehilangan empat putrinya. Jadi, keluarganya, dalam hal ini istri dan empat putrinya lebih dahulu berangkat meninggalkan tanah Amerika untuk menuju daratan Eropa. Tetapi, kapal yang mereka tumpangi, dihantam badai, tenggelam. Telegram datang ke Mr. Spafford ini yang bunyinya cuma dua kata. Stay alone. Yang mengirim itu adalah istrinya. Peristiwa kapal tenggelam. Istri kirim telegram. Aku cuma selamat seorang diri. Artinya apa? Empat putrinya lenyap di telan gelombang, tidak pernah ditemukan. Dia seorang, mereka adalah keluarga yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Tapi mereka juga mengalami hal seperti itu. Saya mengenal seorang pendeta. Pada waktu saya masih di SMP, beliau sudah menjadi seorang pendeta senior. Saya juga masuk ke SMP Kristen tersebut. Saya ingat Ami cerita, Ami dibantu oleh pendeta itu. seorang pendeta yang baik sekali dan sangat disegari. Satu hari mengikuti sidang sinode, kemudian malam hari penutupan sidang tersebut selesai, dia pulang ke Jakarta dari daerah Cipayung, Bogor, atau Puncak di sana. Di tengah kejalanan pulang, mobil yang dia kendarai menghantam sebuah trak yang sedang stop di pinggir jalan trak penguatan isi besi beton. Besi-besi beton yang keluar dari belakang trak seperti itu. Menghantam windshield-nya, kaca depan, tembus sampai perhendeta itu putus. Jadi ketika dia dimakankan, di dalam peti kepala itu terletak di sebelah tubuh. Setelah lihat, kita tidak termasuk menghakimi peristiwa-peristiwa seperti ini. Kita tidak tahu mengapa itu terjadi. Meskipun kita melihat jika umat Tuhan mengalami seringkali dari penderitaan seperti itu keluar hal-hal yang menjadi berkat. Seperti lagu yang tadi saya ceritakan kisahnya, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kesempatan sore hari ini ketika kita merenungkan firman Tuhan atau lebih tepat firman Tuhan ini diingatkan kepada kita ketika kita mendengar berita-berita yang tragis mengiris seperti itu. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara-saudara bahwa hidup saudara dan saya ini sungguh rapuh. Sangat terbatas penuh dengan ketidakpastian dan mudah sekali mengalami kehancuran. Jakobus Sang Rasul berkata kepada orang-orang yang bilang begini, ah hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu disana kami akan tinggal setahun kami akan berdagang dan kami akan mengeruk banyak untung. Jakobus bilang, kamu mengerti gak sih yang kamu ngomong itu? Kamu bicara mengenai besok dan tahun depan apa kamu tahu apa yang akan terjadi besok? Tidak ada seorang pun yang tahu bukan? Seperti peristiwa-peristiwa yang tadi kita ceritakan, siapa yang tahu? Si kelompok anak-anak belasan tahun berangkat dari China untuk ikut summer camp di Los Angeles. Mereka begitu excited. Kan ikut ke sini dan sekalian belajar bahasa Inggris ada foto mereka berdua dua remaja yang tewas itu. Siapa yang tahu mereka alami? Kita mempunyai banyak rencana. Angsa mengatakan manusia merencanakan tetapi Tuhan menentukan. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi jangankan tahun depan jangankan besok selesai kebaktian ini. Kita tidak tahu. Kita selalu mengharapkan amin-amin tidak terjadi. Tapi saudara tahu kalau saudara akan terpleset di kamar mandi sebentar? Tidak tahu. Saya tidak mengharapkan kita harus hati-hati. Tapi itu tidak selain bisa terjadi misalnya. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara melihat kita sangat terbatas sekali. Kita tidak tahu waktu mendatang. Kita tidak tahu apakah kita akan mendapat untung tidak bisa dipastikan. Tetapi kalau malam datang kita pun tidak bisa menolaknya. Lalu Yaakubus mengatakan hidup kita itu hanya bagikan uang. kalau sedang masuk musim dingin misalnya di sini kita jarang atau tidak ada salju. Kalau saudara keluar pagi hari freezing semuanya. Ada lapisan es di atas rumput. Kita mengantar anak ke sekolah atau kita ke parkir mobil. Lalu apa yang kita lihat keluar dari mulut kita. nah itu saya ambil sebagai satu ilustrasi yang jelas ya dan penapas berdua uang berapa lama uang itu saudara lihat kita lihat lalu dia segera hilang lenyap Firman Tuhan mengatakan hidupku dan hidupmu itu seperti wah begitu ringan seperti tidak ada arti dan lenyap dalam sekejap apakah kita pernah mencernati kebenaran Firman Tuhan bahwa hidup itu sangat singkat Mas Nur 90 mengatakan untuk zaman sekarang bahkan di zaman Musa ketika Musa menulis Mas Nur itu usia rata-rata manusia itu 70 tahun kalau kuat 80 tahun karena kita ambil batas rata-rata 70 tahun 70 tahun kalau 1 tahun 365 hari berapa banyak hari kita hidup selama 70 tahun kalau saudara pernah hitung di sini banyak orang finance yang kalau perlu kita pohonkan cell phone kita lihat kalkulator coba saudara hidup 70 tahun berapa hari hidup kita mari kita lihat ya saya juga mencatat ini dari renungan yang saya baca tapi saudara bisa hitur dengan mudah konon 70 tahun itu kita hidup sejumlah 25.550 hari banyak ya pada waktu seorang berusia 20 tahun bagaimana dia punya balans dari usianya ternyata dia sudah menggunakan 7.120 hari itu usia 20 tahun sudah pakai 7.120 hari masih punya saldo berapa di savingnya dia masih punya saldo 18.430 hari wah lumayan banget ketika usia 30 dia sudah menggunakan habis waktunya itu 10.680 hari masih punya sisa 14.870 hari masih lebih banyak hari yang tersisa daripada yang sudah digunakan tetapi ketika usia 40 balans ini berganti pernah kita memperhatikan ketika seorang mencapai usia 40 dia sudah menggunakan 14.680 600 hari dari usia hidupnya dan sekarang sisa 10.950 balans itu sudah pindah dan ketika seseorang mencapai usia 50 dia sudah menggunakan 18.250 hari dan sisa 7.300 hari usia usia 60 sudah menggunakan 21.900 hari sisa 3.600 hari jika saya menyiapkan renungan ini saya ambil kalkulator umur saya sudah 64.5 hampir 65 ternyata sisa waktu hidup saya atau sampai 70 itu tinggal 2000an sekian hari kalau kita tidak hidup seperti ini kita tidak pernah merasakan betapa singkatnya hidup kita kemarin saya sempat kaget hidupku tinggal 2000an sekian hari kalau sampai usia 70 saya memang berdoa memohon supaya saya bisa hidup sampai karisa sudah settle semua sampai usia 80an saya minta tapi tidak tahu tidak tahu akan hari depan jadi kalau sampai usia 70 waktu saya tinggal 2000an hari saja sungguh tidak banyak selepas kalau kita mencapai umur 70 hari hari yang kita pakai adalah bonus tambahan dari Tuhan anugerah yang Tuhan pinjamkan lebih banyak lagi kepada kita sungguh singkat sekali hidupmu dan hidupku bukan jadi ketika kita mengambil tema jika Tuhan menghendakinya yang pertama itu dimaksudkan supaya Anda dan saya sadar hidup kita ini sangat rapuh hidup kita ini sangat terbatas hidup kita ini sangat singkat dan serbat tidak menentu kita perlu bijak-bijak menggunakan hari-hari hidup kita sesuai dengan kehendak Allah kedua ketika kita belajar mengucapkan jika Tuhan menghendakinya selalu kiranya kita diingatkan bahwa karena hidupku ini dan hidupku sangat rapuh singkat dan sangat terbatas maka kita sangat membutuhkan Allah kita tidak tahu apa yang di depan bagian firman Tuhan ini sedang berbicara mengenai orang-orang yang merencanakan hidup bagaimana akan merencanakan hidup apakah kita harus merencanakan hidup katanya gak usah khawatir akan hidup kita jadi gak usah merencanakan memang Tuhan disini mengatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu tapi Tuhan gak pernah bilang janganlah kamu merencanakan kehidupan dan bukan Tuhan berkata karena kamu gak usah khawatir maka kamu gak usah kerja no Tuhan bilang Tuhan tidak bilang janganlah kamu kerja tapi Tuhan bilang janganlah kamu khawatir kita perlu kerja kita perlu berencana untuk hidup kita tetapi maksudnya adalah ingat kita perlu mengikut sertakan Tuhan di dalam perencanaan hidup kita jangan terbalik jangan suruh Tuhan ikut dengan perencanaan kita waktu kita merenungkan firman ini firman ini juga berbicara buat saya waktu saya merencana sesuatu apakah saya bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu oh saudara ternyata seringkali kita kegabah dan ceroboh kita mau pergi kita bilang aku mau kesana tapi kita gak berdoa lebih dahulu dan bertanya Tuhan cocok tidak ini Tuhan punya rencana apa untuk hidup kita mau beli ini beli itu kita beli dulu kita rencanakan dulu habis itu baru kita saudari Tuhan tolong Tuhan berikan stempelmu berkati semua rencana saudara itu adalah terbolak balik namanya jangan bawa rencana kita kepada Tuhan minta Tuhan sahkan dan berkati bawalah Tuhan ke dalam hidup kita waktu kita merencanakan sesuatu dari awal bersama dengan Tuhan siapakah kita ini bahkan bahkan orang-orang agung katakan seperti Rasul Paulus saudari di dalam Alkitab dicatat kata-katanya misalnya di dalam kisah Rasul kepada jemaat di episode dia berkata aku merencanakan terkembali kepadamu jikalau Tuhan menghendakinya kepada jemaat Korintus dia berkata jikalau Tuhan menghendakinya aku akan mengunjungi kamu orang-orang macam Rasul Paulus yang begitu luar biasa selalu sadar hidup ini tergantung kepada Tuhan bahkan Tuhan yang kita sembah Yesus Kristus Yuruselamat kita dia bergantung kepada Bapak kita lelihat doa terakhirnya di Ketseman bukan kehendak tapi kehendakmu jadilah bergumul menghadapi salib dia punya secara manusiawi ada kecenderungan untuk menghindar dari peneritaan itu tapi dia tidak nyelonong saja menempuh dorongan-dorongan lalu riah manusiawi itu tetapi dia bertanya dan dia berkata not my will but thy bida bukan kehendakmu tapi kehendakmu jadilah jadi kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita bila kita berkata jika Tuhan menghendakinya kita tahu kita membutuhkan Tuhan di zaman-jaman yang lampau saudara-saudara baik orang-orang Yunani dan orang-orang Latin mereka dalam menulis surat atau berkata-kata mereka sering mengucapkan kalimat ini jika Tuhan menghendakinya kalau mereka menulis surat berkata aku akan mengunjungi atau aku akan menulis sekarang demikian-demikian mereka selalu mengakhiri suratnya dengan di vi deo polente bila Allah menghendakinya bila Allah menghendakinya orang-orang itu tahu mereka tergantung kepada Tuhan tetapi bagaimanakah sekarang saudara jikalau kita berkata jika Tuhan menghendakinya yang ketiga marilah kita mengerti bahwa Tuhan mau kita berhati-hati untuk tidak menjadi orang yang pongah ayat 15 berkata sebenarnya kamu berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu artinya orang-orang yang menjalani hidup berencanakan hari-harinya tanpa mengikut sertakan Tuhan itu adalah orang-orang yang congkak di hadapan Tuhan tidak tahu diri tidak tahu betapa terbatas dan rapuhnya hidup ini yang paling bahaya adalah orang-orang yang hidup di dalam kecukupan yang makmur yang merasa mampu ada orang-orang yang berkata takut apa harta kami ini sampai 7 turunan tidak habis ada orang bilang begitu ada hari ini membaca Alkitab sengaja saya pilihkan dari Lukas 12 masih ingat apa yang tadi kita baca katakan disana ada seorang yang kaya dia punya ladang yang luas lalu hasil panennya tahun itu wah luar biasa surplus dia panen dan hasilnya begitu banyak sampai lumbung-lumbung yang sudah dia punya tidak mampu untuk menampu jadi dia harus cari jalan lain bagaimana bisa menyimpan hasil panennya dia berkata aku mau rombak semua lumbung-lumbungku bikin yang lebih gede dan simpan semua hasil panenku dan habis itu aku bisa berkata kepada jiwaku hai jiwaku tenanglah 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 sebab banyak harta tersimpan untukmu makan minum dan bersenang-senanglah lalu Tuhan bilang apa hai kamu orang bodoh orang ini kaya dia mungkin berpendidikan tinggi tapi Tuhan kata kamu orang bodoh karena apa karena tidak mengerti firman Tuhan yang sedang kita renungkan sekarang ini bahwa hidup manusia itu rapuh singkat terbatas tak jelas Tuhan bilang malam ini juga aku tuntut nyawamu aku calut nyawamu lalu harta yang kamu kumpulkan kamu simpan buat siapa itu semuanya orang yang pongah adalah bodoh di hadapan Allah dan Allah paling tidak suka Alkitab mencatat kasus-kasus ketika Tuhan mengganjar orang pong sebutkan misalnya Nebu Kabnesa Raja Babil yang sangat powerful itu di tengah kejayaannya dia membangun tangan gantung dalam waktu setahun itu selesai kalau saudara baca Daniel pasal 4 ingat saudara nanti sempatkan baca Daniel pasal 4 lalu setelah itu selesai Nebu Kabnesa berkata inilah wilayahku inilah kerajaanku inilah hasil kekuasaanku dia merasa dirinya hebat sekejap saja Tuhan membuat dia hilang ingatan sudah dia betapa ragunya manusia di tengah kejayaannya tiba-tiba dia menjadi orang yang hilang ingatan lalu dia makan rumput seperti lemuh tidur di halaman terbuka dibasahi oleh nebul dalam sekejap saja dilakukan Allah terhadap orang yang sombong seperti itu di dalam dunia ini banyak orang sok congkak yang kalau jalan itu hidungnya menengah ada ke langit kalau melihat orang lain itu sangat menghina sekali tetapi tidak diperlakukan Allah seperti Nebu Kabnesa karena seperti itu saya pernah katakan Allah tidak selalu melakukan pola-pola yang sama di dalam mewujudkan kehendak cukup satu dua kali untuk memberi sebuah pemberitahuan dan peringatan kita perlu belajar baik-baik dari catatan-catatan Alkitab maupun catatan-catatan sejarah peristiwa tergelamnya kapal Titanic sering disitir orang untuk melihat memperlihatkan jangan sombong di hadapan Tuhan waktu itu kapal tersebut adalah kapal yang paling canggih yang pernah dibuat manusia sampai insinyurnya bilang apa kapal ini dibuat semikian rupa sampai Tuhan pun gak bisa bikin tenggelam dia mengucapkan kata-kata itu tapi belum sampai ketujuannya kapal itu sudah disobek seperti kaleng sardin oleh lapisan es di lautan tenggelam dalam kejam ribuan orang teras jangan sombong pernah ada pesawat ruang angkasa pakai nama programnya challenger challenger berangkat dalam hitungan detik meledak di ruang angkasa saudara-saudara masih dalam atmosfer bumi Tuhan mengizinkan terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu supaya apa supaya setiap orang yang masih memiliki hari ini dalam hidupnya yakni hidup yang masih punya umur mengerti bahwa hidup kita ragu kita membutuhkan Tuhan jangan contoh hati-hatilah tak kalah hidup kita tenang tentera orang-orang susah justru biasanya hatinya lebih dekat kepada Tuhan tapi ketika seorang hidup berkelimpahan firman kuat dalam kitab ulangan dia kata hati-hatilah ketika kamu sudah memiliki rumah yang bagus tenahmu bertambah-tambah emas perakmu berlimpah-limpah hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk membawa hasil seperti itu dalam perbedaraan Tuhan lah yang memberikan semua itu saudara-saudara kalau Tuhan tidak menghalangi satu virus saja kita mungkin terkapar terbanting tak bisa kerja satu kumah masuk Tuhan biarkan kita sudah kebelakang sepanjang malam besok tidak bisa kerja betul kita membutuhkan Tuhan ingat saudara kita ini bukan dibuat dari batu walang tetapi saya di dibuat dari debu tanah yang kerang marilah kita menjalani hidup kita dengan berhati-hati dan mulai belajar mengatakan dalam hidup kita jika Tuhan mengandalkinya bukan sebagai sebuah mantara magic kalau kita ucapkan lalu seperti jackpot kena mesin berkat turun ke atas kita bukan tapi marilah kita mengucapkannya dengan suatu sikap batin bahwa saya sadar hidupku ini terbatas singkat rapuh tak jelas aku membutuhkan Tuhan semua yang ada yang baik padaku bahkan kelimpahan sekalipun adalah berkat Tuhan bukan karena kemampuan kita semata-mata dan banyak hal kita ingat Tuhan dan berkata Deo Olente jika Tuhan memandakinya dengan sepenuh hati kita bergantung walau Tuhan ayat 17 Yakubus menutup pasal ini berkata jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa dosa bukan cuma melakukan hal yang jahat tetapi tidak melakukannya baik yang kita tahu sudah dimengertikan kepada kita tapi tidak kita lakukan itu menjadi dosa nah untuk rendungan sore hari ini kita sudah mengerti bagaimana merencarakan hidup dengan mengikut sertakan Tuhan karena sadar akan keterbatalan kita mengakui kebutuhan kita akan Tuhan dan menjauhkan kecongkakan jadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan memuliakan Tuhan segala berkah lakukanlah itu kita sudah tahu itu tapi kalau kita tidak melakukannya itu menjadi dosa buat kita meskipun tidak kelihatan sesuatu yang jahat tapi Tuhan kata kamu tahu yang baik tidak kamu melakukan itu adalah dosa dan Tuhan akan berhitungkan buat kita Tuhan berkati firmanya Tuhan berkati firmanya Amin